Intro Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Apa kabar Bapak Ibu peserta di Kelak Pelatihan Komimpinan Pengawas? Masuk Luar biasa Masih semangat? Coba saya sampai ya Semangat pagi Pagi, 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 luar biasa tetap semangat Oke, begini Bapak Ibu ya Saya modifikasi sini Jika saya sampai selamat pagi Jawabnya adalah pagi, 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 luar biasa tetap semangat Ada apa Bapak Ibu disini? Jantung Ada jantung yang mengalirkan darah dan oksigen ke seluruh mata kita Baik Bapak Ibu, perkenalkan Saya seksu prakti, biasa ditanggir prakti Saya dari Jai Suara di Budi Kajakarta Yuk, selamatkan Bapak Ibu turun diri semuanya Baik Jika saya sampaikan Bapak Ibu tepuk tangan satu kali Maka Bapak Ibu akan tepuk tangan satu kali Jika tepuk tangan dua kali, Bapak Ibu akan tepuk tangan dua kali Kampak kuncinya apa? Tepuk tangan, kata kuncinya adalah tepuk tangan Yuk kita mulai Tepuk tangan satu kali Tepuk tangan dua kali Satu kali Nah, masih ada yang belum fokus Kita tunggu sekali lagi Kata kuncinya apa? Tepuk tangan Sekali lagi Bapak Ibu sudah fokus baik, silahkan duduk kembali Bapak Ibu Ya, Bapak Ibu Ya, Bapak Ibu Untuk sesi kali ini Kita membahas tentang Agenda dua Yaitu Pemimpinan Kelayanan Sebelumnya Telah disampaikan oleh penceramah dan Bidai suara yang lain Yaitu Kita saat ini berada di Untuk membahas materi tentang Diagnosa Organisasi Di mana di Agenda dua Kepemimpinan Kelayanan Ada Empat materi pokok yang akan dibahas Yaitu Diagnosa Organisasi Berarti kreatif Kemudian Membangun tim efektif Serta Kepemimpinan Kelayani Namun pada kesempatan kali ini Kita fokus Membahas tentang Diagnosa Semua ini Bapak Ibu harus mampu dalam Menentukan isu strategis Terpilih sesuai dengan Organisasinya Sebagai gagasan perubahan Memahami konsep Diagnosa Organisasi Dan teknik analis Manajemen Untuk mendukung Pelaksanaan pelayanan publik Namun di kesempatan ini Kita fokus Untuk membahas Di konsep Diagnosik Organisasi Indikator dari hasil belajarnya Yang pertama Bapak Ibu harus mampu Menjelaskan tentang isu strategis Kemudian Mampu menganalisa Diagnosa Organisasi Dan yang terakhir Bapak Ibu harus dapat Mendiagnosa Pemasalahan unit Organisasi Dan merumuskan Pagi tadi Bapak Ibu sudah Membahas tentang Konsep-konsep Diagnosa Organisasi Mulai dari Pemerintahan Sampai dengan Bagaimana Menaktualisasikan diri Merefleksikan dirinya Terhadap Diagnosa Bagaimana menurut Bapak Ibu Mengaruh penting Diagnosa Organisasi Oke Benar Bapak Ibu Bapak Ibu Ketahui Jika Penting yang Diagnosa Organisasi Maka Untuk Materi selanjutnya Sesi saya akan Membahas tentang Resiko Jika Terjadi Salah Dalam Diagnosa Resiko Apa saja Bapak Ibu Jika Salah Mediagnosa Yuk Silahkan Jika Salah Mediagnosa Resikonya apa saja Bapak Ibu Yang bisa timbul Silahkan Satu Ya Bagus sekali Yang pertama Masalah Tidak selesai Salah Tidak dapat Terselesaikan Terselesaikan Oke Selanjutnya Bapak Ibu Oke Bagus sekali Timbul Masalah Baru Timbul Masalah Ada Ada lagi yang lain Baik Luar biasa Kita beritahu Semuanya Luar biasa Bapak Ibu Ya Betul sekali Apa yang disampaikan oleh Bapak Ibu tadi Jika kita salah Dalam Mendiagnosa Bukan hanya Masalah tidak dapat Derselesaikan saja Tetapi Tetapi Juga bisa Mempersulit Masalah Organisasi Di ilmu itu sendiri Dan bahkan Benar sekali Akan timbul Masalah Agar Resiko Salah dalam Diagnosa Tidak terjadi Maka Materi selanjutnya Untuk bahasa selanjutnya Kita akan membahas Tentang Langkah-langkah Atau Alupikir dalam Mendiagnosa Organisasi Bapak Ibu Di meja sudah ada Ini ada Metaplan Yang Akan Bapak Ibu Susun Dimana Disitu Akan ada Alupikir Baik yang sederhana Maupun yang Kompleksif Di dalam Mendiagnosa Organisasi Yuk Silahkan Bapak Ibu Susun Boleh ditempelkan Di Free chat Untuk Mengantisipasi Atau Mencegah Terjadinya Kesalahan Atau Resiko Terjadinya Salah Mendiagnosa Itu Kita harus Mendapatkan Langkah-langkah Alupikir Kita ketahui Bapak Ibu Jika Bapak Ibu Mengalami Suatu Sakit Kemudian Salah Nostal Maka Apa yang terjadi Bapak Ibu Obat yang diberikan Tentunya Akan Salah Sembuka Penyakitnya Tidak Bahkan bisa Kemungkinan Mujur Masalah yang baru Contoh Contoh yang lainnya Bapak Ibu Ada seorang Pasien Misalnya dia Menderita Kurang Cariran Dilihat Loh kok Purinnya Pekat Kemudian dibalui Ke rumah sakit Atau diobati Karena dia Tidak bisa Menentukan penyebabnya Dengan baik Maka Dia langsung Diberikan Cariran Namun Ternyata Apa dampaknya Malah Penyakit kering yang Muncul Ternyata Masalahnya Bukannya 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 Hanya penyakit Yang lain Bisa itu Ginjal Ataupun Jantung Sehingga Betul sekali Di dalam Merumuskan Atau Mencari sebab Akibat Organisasi Harus Nah Kita akan Lihat Hasil yang Bapak Ibu Buat Betul Dari Kelompok 1 Yang sudah dibuat Tadi Metapren yang sudah Disusun Untuk Kelompok 1 Membuat Menyusup Metapren tentang Adoptipir sederhana Ya Bapak Ibu Kemudian Kelompok Yang lain Menyusup Itu tetap Dari kondisi saat ini dari kondisi yang diharapkan, tentunya disini kita cari gapnya, penyebabnya apa. Setelah gap-gap muncul atau kita dapatkan, maka kita harus mencari solusi inovatif. Di solusi inilah yang bapak ibu harus berhati-hati. Jika salahkan diagnosa, maka solusinya pun akan berhati-hati, sehingga masalah tidak dapat terselesaikan dengan baik. Namun, tidak hanya alat pikir sederhana yang empat ini saja, terkesan bahwa ada kondisi saat ini, kemudian yang diharapkan ada gap dan ada solusi inovatif. Namun bapak ibu, ada betul sekali dari kelompok tiga yang tadi sudah mengemparkan hasil metaplan-nya. Nah, betul. Untuk alat pikir yang komprehensif, disini akan lebih lengkap kembali. Munculnya masalah kondisi saat ini, dicari penyebabnya. Kemudian, apa akibatnya jika masalah tersebut tidak ditangan? Bagaimana kita mencari penyebabnya? Sama halnya, bisa. Kalau di dalam saya gambarkan dalam suatu pemeriksaan, atau dokter memeriksa, atau petugas saya memeriksa, akan ditanya. Melalui pemeriksaan fisik, kemudian pemeriksaan laboratorium, atau pemeriksaan penunjang lainnya. Begitu juga di dalam organisasi. Dari mana penyebabnya itu? Siapa sumber-sumber yang bisa kita gari? Disitulah intinya bapak ibu sekalian. Bagaimana akibatnya jika masalah tersebut tidak diatasi? Kemudian, kondisi apa yang akan diharapkan? Dari kondisi yang diharapkan, apa manfaatnya? Sehingga bapak ibu akan menentukan solusi dengan baik dan tepat. Nah, ini bapak ibu yang digambarkan jika contoh dari suatu penyakit. Misalnya disini saya gambarkan tadi, seseorang ada yang, loh kok urinya buka? Tidak lipis-lipis? Apabila kita akan cari, bisa. Bagaimana kebutuhan caranya? Apakah ada penyebab penyakit yang lainnya? Bagaimana fungsi jantungnya? Bagaimana fungsi parunya? Fungsi ginjalnya? Bagaimana akibatnya jika masalah kekuatan cairan tersebut tidak diatasi dengan baik? Bisa saja dia menjadi shock, kemudian menyebabkan kematian. Apa yang harus dilakukan? Maka dia harus memenuhi kebutuhan cairannya. Sehingga pasien bisa mengeluarkan purin dengan normal, tidak akan lagi. Kemudian jumlahnya sesuai dengan asupannya. Dan pasien kembali menjadi sehat kembali. Nah, disini solusinya apa? Solusinya dilakukan pemberian cairan sesuai kebutuhan. Diobservasi bagaimana keluar cairan yang keluar dan cairannya masuk. Begitu juga Bapak Ibu harus diterapkan di organisasinya. Apa penyebabnya jika kondisi itu terjadi? Akibatnya apa yang akan terjadi jika masalah tersebut tidak ditangani? Kemudian kondisinya bagaimana? Bagaimana manfaatnya untuk organisasi? Sehingga Bapak Ibu bisa dengan tepat menentukan solusi-solusi dengan baik. Bapak Ibu sekalian di dalam pola penentukan kondisi itu bisa ada dua pola. Yang pertama adalah sudah diketahui kondisinya. Kondisi saat ini banyak terjadi masalah. Sehingga kita tahu kondisi bagaimana yang kita akan harapkan. Kita cari penyebabnya apa. Masalahnya apa. Kemudian kita ganti-ganti solusinya bagaimana. Namun ada pola yang berbeda atau pola dua. Bisa juga pola dua adalah dengan Bapak Ibu melakukan best. Ataupun bisa juga masukkan-masukan dari stakeholder eksternal atau pelanggan-pelanggan kita. Itu sehingga yang ditentukan adalah kondisi yang diharapkan terlebih dahulu. Nah disitu kita harus cari. Jadi apakah itu salah? Tidak. Jadi bisa kita balik kondisi yang diharapkan dulu kita tentukan. Kemudian kita cari kondisi saat ini seperti apa. Apa penyebabnya? Akibatnya apa? Dan solusi yang kita dapatkan pun agar bisa tetap. Jadi keduanya bisa Bapak Ibu lakukan. Nah Bapak Ibu sekalian. Untuk sesi kali ini. Sebelum kita akhiri. Saya ingin bertanya. Bagaimana resiko ini jika salah mendiyah masuk satu? Oke bagus. Bagus. Yang kedua. Langkah-langkah apa ya Bapak Seraka? Langkah-langkah mendiyah masuk organisasi? Bagus sekali. Bisa alur dikasih sederhana dan bisa. Oke bagus. Baik. Terima kasih Bapak Ibu yang sudah dijawab dengan baik. Nah Bapak Ibu sekalian. Di akhir sesi ini. Maka bisa saya simpulkan bahwa. Kesalahan dalam dianosa akan berdampak masalah tidak dapat diselesaikan. Memperlukan masalah organisasi atau unit kerja bahkan menimbulkan masalah baru. Agar tidak terjadi kesalahan dalam dianosa. Lakukanlah langkah-langkah alur dikir dan dianosa organisasi dengan baik. Ada pepatah mengatakan jangan pernah berhenti belajar. Karena hidup ini tidak pernah berhenti belajar. Nah Bapak Ibu sebelum saya mengakhiri. Untuk sesi berikutnya agar Bapak Ibu bisa menginternalisasi maka Bapak Ibu nanti akan berdiskusi untuk membahas tentang bagaimana menentukan perubahan dan bagaimana teknik-teknik analisis mendiagnosa organisasi. Saya rasa itu kita akan diserah dulu. Kita kembali setelah break nanti untuk membahas materi berikutnya. Terima kasih banyak. Bila lagi Taufik Walidaya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.